Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Roman Surya Nugraha, NPM 1908-260063 Jadi saya dari kelompok PKP ke 2A akan menyampaikan penyakit tentang Karpal Tunnel Syndrome Jadi secara definisi, sindrom lorong karpal atau UGTS adalah kondisi yang menimbulkan mati rasa, kesemutan, nyeri atau lemah di tangan dan bergelangan tangan sindrom ini terjadi ketika syarap dalam pergelangan tangan terhimpit atau tertekan Jadi ini gambaran dari anatomi syarap lengan jadi syarap yang tertekan itu nervus medianus ini ketika tertekan sekitar disini bisa saja karena ada retaknya tulang sehingga terhimpit dan dari ke 1, 2, dan ke 3 ini akan mengalami rasa yang tadi ada kesemutan, nyeri, atau lemah dan untuk penyebabnya, etiologinya karena terketakannya syarap di pergelangan tangan dan tekan pada syarap ini bisa terjadi akibat beberapa kondisi salah satunya adalah keretakan tulang di pergelangan tangan sehingga menyebabkan mengbengkakan di jaringan sekitarnya dan untuk gejalanya, yaitu berupa kesemutan, nyeri, sensasi terbakar, serta mati rasa di tangan dan jari-jari tangan, selain keluhan sensorik ini, penderita juga mengalami lemah kotor di tangan dan biasanya gejalanya sih hilang timbul sehingga mengganggu penderitanya dalam beraktivitas sehari-hari dan untuk pemeriksaan fisik bisa inspeksi kedua tangan jadi kita bandingkan tangan yang sakit dengan yang sehat kita perhatikan apakah simetris atau tidak dan selanjutnya pemeriksaan sensoris diskriminasi dua titik kita pemeriksaan bedside yang paling sensitif dan ada juga tes palen dilakukan dengan fleksi pada pergelangan tangan sekitar 90 derajat selama 1 menit ada tes tino dilakukan dengan mengetuk pergelangan tangan bagian volar distal dari uris kris dan ada juga tes kompres sarap dilakukan dengan pemberian tekaran pada kedua ibu jari pada daerah carpal tunnel syndrome selama 1 menit ada juga atrofi dan tes kekuatan musculus abductor polisis previs dan untuk tata laksananya ada medical mentosa steroid sesuai dengan indikasi dan modifikasi pekerjaan sementara waktu termasuk modifikasi postur jadi kan ini karena ada trauma atau tekanan pada sarapnya tadi jadi disarankan untuk mengurangi aktivitas yang berat lebih dahulu dan tendon dan nerve bleeding exercise dan ada juga modalitas lower level laser terapi LLT daerah carpal tunnel dan bisa juga pulse ultrasound dan ada juga tata laksananya yang lain yaitu ortotik menggunakan splint pada posisi netral pada malam hari dapat mengurangi gejala dan selama periode istirahat dilakukan stretching fleksi dan ekstensi pergelangan tangan dan lengan bawah dengan dibantu oleh tangan yang sehat dan semua tindakan sesuai dengan terhadap kebarahan dan hasil pemeriksaan kemampuan fungsional dan ini apabila setelah dilakukan pengurangan aktivitas tadi tidak ada perbaikan bisa dilakukan operatif dan untuk penjegahannya yaitu mengurangi cengkerapan yang kuat pada tangan melakukan peregangan seperti meregangan jari-jari sebelum dan sesudah melakukan aktivitas mengistirahatkan untuk menghindari tekanan pada lorong carpal menghindari menekuk pergelangan tangan menjaga posisi tidur dengan pergelangan tangan yang tetap lulus menjaga tangan agar tetap hangat rasa dingin dapat membuat tangan mati rasa selanjutnya dapat mempertahankan postur tubuh dengan baik menggunakan bantalan ketika menggunakan mouse komputer ini penting sekali sih jadi ketika kita memilih mouse itu juga mempengaruhi dari faktor risiko carpal tunnel syndrome ini sendiri jadi perlu diperhatikan mouse-nya itu harus yang nyaman dan menggunakan bantalannya untuk mousepadnya dan selanjutnya ini karena sudah endemi ya jadi peralian dari pandemi ke normal kembali jadi kita tetap untuk mencegah penyebaran dari covid yang pertama menjaga jarak 1 meter dan menggunakan masker terutama di ruangan tertutup ya karena di ruangan terbuka sudah diperbolehkan dan kita sebaiknya memperhatikan ventilasi udara di rumah kita dan dianjurkan untuk mencuci tangan secara rutin dan ikut vaksin ikut vaksin karena sekarang sudah vaksin ketiga mungkin bisa diikuti ya di vaksin booster dan ketika batu sudah bersin kita tetap menutup hidung menggunakan tangan supaya tidak mengenai orang lain dan dianjurkan untuk tidak keluar rumah jika terasa tidak enak badan dan pandangan islam seputar penyakit karpat kala sindrom ini yaitu kita dianjurkan untuk menjaga kesehatan dan menyimbangkan dengan kebutuhan rohaninya karena Rasulullah SAW bersabda sungguh badanmu memiliki hak atas dirimu jadi kita tidak hanya aktivitas duniawi saja tapi harus mengimbangkan dengan aktivitas rohaninya dan dari Ibnu Abbas berkata Nabi bersabda dua kenikmatan kebanyakan manusia yang tertipu pada keduanya yaitu kesehatan dan waktu yang luang jadi ketika kita sibuk bekerja kita kadang menghiraukan tentang kesehatan kita dan ketika waktu luang kita tidak berlah raga dan ini referensi yang saya gunakan sekian dari saya apabila ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom dari saya Wassalamualaikum Wr Wb